Al-Fatihah Sebelum kita mulai pengajian ini, kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif dari kitab ini Seh Salih Darat Al-Fatihah Selanjutnya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Saudara Is'adul Mashkur dari Belitang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya adalah, terkait makna iya kana'budu, menurut ulama ahli batin dikatakan bahwa hati menyembah surga, sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Khufir. Ayat 14, dan juga ayat-ayat yang lain, dan setelah itu dinyatakan disitu Maka berdo'alah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, meskipun orang kafir tidak suka. Atau ayat lain, atau dalam sabda Nabi Muhammad S.A.W. La ilaha illallah wa la nabudu illa iyahu Ya, memang betul, memang demikian. Tetapi, dalam konteks ini, Seh Salih Darat menyebutkan adanya empat tingkatan mungkin begitu, empat tingkatan penyembahan. Jadi ada penyembahan nafsu, kalbu, roh, dan sir yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi maksudnya kalbu itu menyembah surga, ya jadi yang dituju, jadi ini tingkat mungkin tingkat kedua. Tingkat pertama itu yang paling rendah ya, nafsu yang disembah itu keuntungan-keuntungan duniawiah, lalu kalbu, lalu roh, lalu sir. Nah, ini pada ada tingkatan, artinya kita mesti berusaha untuk meningkatkan itu sehingga nanti menjadi penyembahan itu penyembahan sir sifatnya. Yaitu bahwa kita menerima segala yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik atau buruk ya, senang atau tidak senang. Nah, itu kita terima, itu sebagai bentuk pasrah penyembahan diri kepada Allah s.w.t. Demikian jawaban saya. Kemudian sekarang kita lanjutkan membaca, yang kemarin sudah kita baca, yaitu masih berkaitan dengan Sirotol Mustaqim. Utawi Sirotol Mustaqim itu rongwerno. Jadi Sirotol Mustaqim itu ada dua, ada dua macam. Suwiji Sirotol Mustaqim Marang Suwargo. Yang pertama adalah Sirotol Mustaqim dalam arti jalan menuju surga. Allah mengajak kepada kampung kedamaian dan mengarahkan orang yang ia kehendaki ke jalan menuju surga. Sirotol Mustaqim di situ. Maksudnya adalah bahwa Allah menunjukkan kepada hambanya jalan menuju surga. Inilah jalan yang menjadi, apa, yang pas untuk ashabul yamin, orang-orang yang menempati tempat di sebelah kanan. Langkap Hindu Sirotol Mustaqim didalan Marang Allah s.w.t. Yang kedua, bukan menuju surga, tapi Sirotol Mustaqim itu adalah jalan menuju Allah s.w.t. Qawla ta'ala latahdi ila surati mustaqim sirotillahi. Dalam surat Ash-Shura ayat 2-5-3 dikatakan, Sungguh kamu akan membawa atau membimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, jalan menuju Allah. Jadi kalau yang pertama tadi jalan menuju surga, dalam pengertian menjadi apa, mungkin kalau pada tingkat-tingkat tadi itu tingkatan yang bawah mungkin, jalan menuju surga, sedangkan ini jalan menuju Allah. Kalau tadi li ashabil yamin untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan, sekarang utawi iki sirot kedue ashabikin. Jalan ini adalah jalan yang tepat untuk orang-orang yang sabikin, orang yang ada di depan, di dalam peribadatan, di dalam periman, dan seterusnya kepada Allah s.w.t. Qawla ta'ala wassabikun assabikun ula ikal muqorrabun. Allah berfirman dalam surat al-wakiyah, orang-orang yang di depan, orang-orang yang katakanlah menang dalam perlombaan, itu ya, sabik, itu adalah orang-orang yang muqorrabun, yang didekatkan kepada Allah. Jadi bukan sekedar menjalankan perintah dan menghindari larangan, tapi dia mendekat kepada Allah atau didekatkan kepada Allah. Jadi ayat ini memberi isyarat, isyarat bahwa orang yang melewati jalan ini, jalan sirot al-mustaqim ini adalah orang yang di depan ashabikun, orang-orang yang terkemuka, yang didekatkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah s.w.t. sudah memberikan nekmat batin kepada roh-rohnya orang-orang yang seperti ini, yang sahabikun itu bisa yang menang, yang menonjol, yang ada di depan. mulai dari fitrahnya dengan diperciki, dengan diperciki nur, nur dari Allah. diperciki, di sinari mungkin dengan nur Allah. Maka jadilah dia mendapatkan hidayah jalan yang lurus itu. Jadi, tidak hanya diusahakan, tapi juga memang sudah mendapatkan anugerah dari awalnya. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. sudah bersabda seperti itu, tapi ini ada terjemahannya, saya mau baca terjemahannya saja. Setuhuni Allah s.w.t. was agawi makhluk kabeh yang dalam petang. Sesungguhnya Allah s.w.t. telah membuat makhluk semua itu dalam gelap. Maka nuli nyirati Allah yang atasi makhluk kabeh saking nurihi. lalu setelah itu Allah memercikkan atas makhluk yang tadi diciptakan dalam gelap tadi dengan cahayanya. Maka sopowongi makanani yang mengkuno-mengkuno nur, maka teman-teman olah bidutuh marang sirotol mustakim. Jadi orang yang ter, apa tadi, karena diperciki tadi, yang kena percikan dari cahaya itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk ke arah sirotol mustakim. Maka sopowongi orang kecipratan, mengkuno-mengkuno nur, maka teman-teman jadi dolar. Sedangkan yang tidak terpercik, apa, itu ada di dalam kesesatan. Maka kawulo kang mu'min kabeh, iku podo mandeng kelawan ikunur, marang musyahadah udhan, kang temurun lan podo, kebur-kebur lan podo anenuun, kelawan sekabehane insaniae, kelawan pengucap ihdina sirotol mustakim. Jadi, tadi kan dipercikkan cahaya ke dalam makhluk yang semuanya gelap. Maka semua hamba mu'min itu melihat cahaya itu yang dengan menyaksikan, melihat dengan kesaksian, seperti hujan yang turun dari langit. Lalu setelah itu, mereka bermandikan cahaya itu. Ya, kebur-kebur itu sebenarnya lambangnya seperti orang ke dalam air itu ya, ber... kebur-kebur itu apa ya? Ya, bermainan air, tapi di sini cahaya. Lalu, mereka minta dengan semua sifat kemanusiaannya dengan mengucapkan, mereka memohon kepada Allah dengan sifat kemanusiaannya, dengan mengucapkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini semuanya perumpamaan ya, gambaran bagaimana orang mu'min itu menerima petunjuk dari Allah. Dan setelah itu, minta juga untuk ditunjukkan lagi ke jalan yang lurus. Ya. Landen bulan baleni lafad siroto kapeng tindu, iku krono aweh isyarat setuhune, sirot kang hakiki iku rongwerno. Jadi, dalam surat fatihah itu kan, ikh dinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'am ta'alahim. Jadi, ada dua kali kata sirot itu diucapkan di situ. Itu merupakan isyarat bahwa sesungguhnya, sirot itu hakikatnya memang ada dua. Saya bijini sirot kang, sirot saking kawulo marang robil alamin, lankaping bin dunia, sirot saking robil alamin marang kawulo. Jadi, ada dua macam, yaitu yang satu jalan dari hamba kepada Allah, yang satu jalan Allah kepada hamba. Mungkau utajan apa, yang satu jalan dari hamba, yang satu jalan dari hamba, Mungkau anggel dalani, lan akeh begalani, lan akeh akobai, lan iyo iku akobah, pitu lan longkowongkang ngambah, kronopangan tinggalnya Allah subhanahu wa ta'ala, nyari tak akan pangu capek iblis, Allah'in kang begal yang dalam iku dalan. Fakola lak udanna lahum sirotokal mustaqim. Ini terlalu panjang. Jadi, jalan yang apa, yang dari hamba menuju Tuhan, itu sulit. Ya, sulit dijalani, sulit di, apa namanya, diikuti, karena, dan juga banyak, apa, banyak perampoknya di situ, banyak bebegalani, banyak apa, gangguan-gangguan di jalan, dan juga banyak, kalau begal itu ya begal, banyak yang perampoknya di situ, dan juga banyak akobah, akobah itu penghalang, banyak penghalangnya. Dan, akobahnya itu ada tujuh, tapi saya belum mendapatkan yang tujuh itu apa, itu, akobah tujuh. Jadi, ada tujuh penghalang yang menghalangi jalan dari manusia menuju Tuhan itu. Dan, sedikit orang yang bisa melewatinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kata-kata dari iblis, yang terkutuk, yang merampok, atau apa, yang, ya, kalau di jalan itu apa namanya, ya, yang mengganggu di jalan ini, Allah berfirman, la'ak udana lahum sirotokolomistakim, yakti anglunggui ing sun, marang ana adam kabeh, ing dedalan, ing kang datengaken dumateng ing tuan. Jadi, apa, sungguh, saya, kata iblis, akan menduduki jalan itu, jalan yang lurus itu, sungguh aku akan menduduki jalan yang lurus itu, sehingga, mereka tidak bisa lewat. ya, la'ak udana lahum, jadi jalannya itu di, di, apa, di, di blokir, ya, mungkin sekarang gampangnya, sungguh akan saya blokir jalan mustakim itu, kata iblis. Jadi, memang sulit jalan itu, ya, jalan dari hamba ke Tuhannya itu. Utawi anapun dedalan ingkang saking robul alamin marangkawulo, moko iku gampang, lan padang, lan aman, serta kumpulan bareng-bareng, kumpulan bareng-bareng aneh, ma'al ladhina anamallahu alaihi minna nabiyina, wasiddiqina, wasu'adai wasu'alehin. Sedangkan jalan yang dari Allah menuju hambanya, itu mudah, terang, aman, serta dilewati bareng-bareng, bersama-sama dengan orang-orang yang telah beri-beri nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur-jujur, atau orang-orang yang setia, orang-orang yang syahid, dan para soleh, orang-orang yang baik di dunia ini. Sebagian ahli tafsir, itu mengatakan bahwa sirotol mustakim itu adalah jalan mengikuti cara para nabi dan para wali di dalam apa? Ya, di dalam hal kesabaran mereka dan mantapnya mereka di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang berupa sakit, miskin, dihina makhluk, dianihaya oleh makhluk, mereka semua itu sabar. Lalu ridho, itulah artinya sirotol mustakim. Tidak mengeluh, tidak, lalu kehilangan arah, dan seterusnya. Jadi, cobaan itu diterima dengan ketabahan. Ya Rabbi, angel temen, lan payah temen, kulomboten kuawi, miturut poro ambiya, lan poro awliya. Jalannya kok sulit sekali? Nafsu mengatakan, jalannya sulit sekali. Ya Allah, ya Tuhanku, sulit sekali, dan sangat payah. Kami tidak bisa mengikuti para nabi dan para wali itu. Wahai anak Adam, ketika mengeluh tadi itu, lalu dikatakan, Wahai anak Adam, jangan khawatir kalian semua, dan kamu jangan takut, karena sesungguhnya agamaku ini, sewaktu-waktu terasa sempit, maka akan menjadi lega. Lan malih aku orang ngendiko sirotol ladina duribu wa kutilu balik ingsun ngendiko sirotol ladina an'am ta'alayhim. Selain itu, saya, aku tidak mengatakan bahwa jalannya itu adalah jalan mereka yang dipukuli dan yang diperangi atau dibunuh, tetapi aku katakan jalannya orang-orang yang telah engkau beri nekmat atas mereka. Jadi mestinya kalau diberi nekmat itu kan tidak, tidak, apa, menderita seharusnya begitu. Tetapi, apa, menerima itu dengan ketabahan, yang itu lalu menjadi nekmat. karena itu, wahai mu'min, ketika kau baca ayat ini, ayat sirotol ladina an'am ta'alayhim itu, maka katakanlah di dalam hatimu dan niatkan di dalam hatimu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menjalankan atau melakukan maksiat dan tidak dapat taat. Mudah-mudahan engkau berikan pertolongan ketika kami hampir mati, paling tidak itu waktunya ya, sehingga kami bisa tobat dengan sebenarnya penanya tobat. Dan mudah-mudahan Tuhan kumpulkan kami dengan para mutakin dan solehin. Keranten kulo senajan boten no mutakin lan boten solehin tetapi ne kulo remen mutakin rabbi ta'afani muslimah walik ni disolehin. Jadi, kenapa begitu? Karena meskipun kami ini tidak mutakin dan juga tidak solehin tetapi kami suka kepada solehin dan mutakin itu. Maka doanya, wahai Tuhanku, matikanlah kami sebagai orang yang berserah diri dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. ini tafsir ikhdinah syirat mustaqim minda bakdihim. Inilah tafsir dari ikhdinah syirat mustaqim menurut sebagian ahli tafsir. maka nuli kaya-kaya setuh ini para mu'min kabeh kang rungu iki matur ya rabbi wasayidi puno rupani syirat mustaqim kang tuan tuduh haken kula kureh nu'un buniko mokon nulingat Allah subhanahu wa ta'ala kelawan iki syirat ladina an'am ta'alayhim. Maka seakan-akan para mu'min semua setelah mendengarkan ini lalu bertanya wahai Tuhan wahai Tuhanku dan Tuhanku apa itu syirat mustaqim yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami supaya kami minta itu. Maka lalu ayat berikutnya adalah syirat ladina an'am ta'alayhim. Saya kira sampai di sini untuk malam ini kurang saya minta maaf dan kita akhiri dengan alhamdulillah hirukhila'alamin. Saya ingatkan sekali lagi bahwa saudara-saudara bisa mengacukan pertanyaan dan besok kita libur malam Jumat Sabtu kita mulai lagi minggu sore insyaallah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk mulai malam ini. Demikian akhir lukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.